Viral video memperlihatkan seorang ayah tak kuasa menangis sesenggukan meratapi seragam sekolah milik anaknya rusak. Seragam sekolah anaknya diduga rusak akibat tersapu banjir di rumahnya, Garut pada akhir pekan lalu. Ayahnya hanya bisa memegangi dan menciumi seragam sekolah milik anaknya mendapati sudah terlumuri bekas banjir. Video tersebut diunggah melalui media sosial Instagram at kepoin garis bawah trending pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Dalam video tersebut, sang ayah sedang berdiri di depan halaman rumah yang masih digenangi lumpur bekas rendaman air banjir. Pria berbaju abu-abu ini terus menangis hingga sesenggukan sembari menyeka air matanya dan memegang seragam sang anak. Terdengar suara dari seserowang yang merekam hanya bisa menguatkan pria tersebut. Meser engke seragam, meser dei, atau sabar-sabar ula nangis, nanti seragamnya beli lagi, yang sabar, sudah jangan menangis, ujar wanita yang merekam video. Rupanya, pria tersebut menangis lantaran seragam tersebut masih baru untuk dipakai anaknya saat masuk sekolah ajaran baru. Namun malang tak dapat diraih, seragam yang dicuci itu telah terguyur rendaman banjir hingga kotor. Yang dia tangisi adalah seragam baru yang seharusnya dipakai anaknya sekolah di ajaran tahun baru, tapi malah rusak terkena banjir bandang semalam, sesedih itu tulis akun tersebut dalam keterangan unggahannya. Kondisi halaman depan rumah pria tersebut pun terlihat dalam kondisi rusak akibat banjir. Tangisan Pilu seorang ayah ketika seragam anaknya terkena banjir, mungkin ada perjuangan keringatnya untuk membeli seragam itu, kata akun tersebut. Melihat peristiwa Pilu yang dialami seorang ayah ini membuat warganya terenyuh dan ingin membantu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!